selamat menikmati ketika berbelanja online namun barang yang teman-teman beli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual jadi teman-teman merasa kecewa terhadap proses pembelian tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya pembelian itu terjadi karena kesalahan penjual namun juga karena kekurang hati-hatinya kita sebagai pembeli jadi kami akan membagikan beberapa tips bagaimana supaya kita lebih aman dalam melakukan transaksi atau belanja secara online pertama-tama yang perlu teman-teman perhatikan adalah pastikan platform yang teman-teman gunakan dalam melakukan belanja online tersebut adalah platform yang resmi platform yang memang terpercaya jadi jangan pernah teman-teman melakukan transaksi atau belanja online di platform-platform abal-abal selanjutnya tips yang kedua yaitu jangan pernah teman-teman tergiur dengan harga yang sangat murah mungkin teman-teman tahu harga normal dari barang tersebut barang yang ingin teman-teman beli namun ada tawaran teman-teman melihat suatu iklan yang menawarkan harga barang tersebut jauh lebih murah dari harga normalnya jadi saran kami teman-teman harus lihat terlebih dahulu apakah memang benar barang tersebut sedang ada diskon dari platformnya atau jangan-jangan barang yang dijual tersebut sebenarnya barang yang memang secara kualitas tidak bagus selanjutnya tips yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman memilih barang atau ingin membeli barang di salah satu situs atau platform belanja online kita contohkan seperti ini teman-teman pastikan teman-teman melihat terlebih dahulu deskripsi barang yang dibuat oleh penjual jadi kebanyakan kesalahan kita sebagai pembeli adalah kita kurang membaca deskripsi yang diberikan atau yang sudah dituliskan oleh penjual jadi kita langsung saja melihat harga barangnya murah gambar barangnya bagus dan langsung kita pesan dan kita bayarkan namun ketika barang tersebut datang kepada kita sampai dari kurirnya kita melihat bahwasannya barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh penjual kita lupa melihat deskripsinya terlebih dahulu contohnya seperti ini ya teman-teman kita coba lihat terlebih dahulu deskripsi dari barang ini harganya antara 80 sampai dengan 120 ribu kita lihat terlebih dahulu deskripsinya tinggal kita scroll saja oke stok barang saat ini masih 1600 masih sangat banyak ya teman-teman spesifikasi barang garansi termurah produsen solo bahan fiber solid kuat desain menarik model jigging ring guide non fuji real tegek non fuji wrapping rapi bay resin mantap main rawa dan waduk beban maksimal dari joran tersebut ada pada ukuran ikan yang beratnya 7 kilo jadi seperti itu teman-teman kita perhatikan terlebih dahulu deskripsi yang diberikan oleh penjual jangan langsung kita pesan saja oh ini gambarnya bagus harganya murah yaudah kita pesan saja bukan seperti itu jadi kita harus perhatikan dulu deskripsinya kita coba lihat yang lain juga teman-teman kita lihat deskripsi yang juga disini ada joran pancing yang lain dengan harga yang lebih murah dari yang tadi yaitu 64 ribu kita lihat deskripsinya ini sedikit ya deskripsinya kita ganti yang lain oke kita coba ganti deskripsi yang lain ya teman-teman kita lihat joran yang lainnya kita coba yang ini teman-teman disini harganya lebih mahal dari yang tadi 176 ribu sampai dengan 246 ribu selanjutnya kita lihat dulu rincian produknya stok masih ada 22 buah dikirim dari luar negeri mereknya Souga Yilang disini ada dua warna spinning fishing rod joran pancing 1,2 meter 1,2 meter bahan karbon fiber lembut untuk air laut es fishing rod udang pancing nah jadi joran ini joran udang pancing udang teman-teman jadi jangan sampai nanti kita tidak membaca deskripsinya rupanya yang kita pesan tersebut adalah joran yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan nah jadi materialnya karbon fiber lengnya 101,2 meter 120 cm panjangnya ada model nantipe dan maksimal berat ikannya seperti ini teman-teman kita spesifikasi baca dulu semuanya pastikan barang tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika kita merasa sudah sesuai maka ketika kita merasa sudah sesuai maka kita ke tahap selanjutnya kita ke tahap selanjutnya tips terakhir yang ingin kami bagikan kepada teman-teman yaitu pastikan kita menggunakan metode pembayaran yang aman metode yang paling aman menurut kami adalah metode cash on delivery dimana kita akan membayar barang ini ketika sudah sampai di alamat hal ini dilakukan untuk menghindari barang yang sudah kita pesan dan sudah kita bayarkan tidak sampai kepada kita jadi dengan metode ini barangnya sudah sampai duluan kepada kita baru akan kita bayarkan kepada kurir yang mengantarkan kepada kita jadi dengan begitu kita akan sedikit lebih aman tidak khawatir lagi barang tersebut tidak sampai demikian ya teman-teman semoga tips tadi bisa membantu teman-teman untuk bisa merasa lebih aman lagi dalam melakukan belanja secara online demikian tips dari kami selamat berbelanja selamat menikmati